Intro Pernahkah kamu mendengar istilah sindrom metabolik? Sindrom metabolik bukanlah suatu penyakit. Sindrom metabolik adalah kondisi yang menjadi faktor risiko seseorang dapat terkena penyakit, diabetes, dan penyakit jantung. Berikut penjelasan lengkapnya oleh Dr. Tengengblun. Di sini saya ingin menggunakan konsep bahwa sindrom metabolik bukanlah suatu penyakit. Tapi itu adalah faktor risiko untuk dua masalah. Satu adalah diabetes type 2, dan kedua adalah penyakit jantung dan penyakit. Kolektifnya, kami menyebutkan keadaan kardiovaskular. A person with the metabolic syndrome is two times as likely to develop type 2 diabetes compared to someone without the metabolic syndrome. And for a person with the metabolic syndrome, he or she is five times more likely to get heart attacks and strokes compared to someone without the metabolic syndrome. So, in the metabolic syndrome, there are problems with a person's metabolism, and this causes formid problems in a person. There will be central obesity. Second, there will be resistance to the hormone called insulin. Insulin is a hormone that controls our blood sugar. So, if we cannot respond well to insulin, the blood sugar will rise, and that will cause diabetes. The person's blood pressure will become higher, and there will be abnormal blood cholesterol that are more sticky and clogs up blood vessels more easily, which will then lead to heart attacks and stroke. Oke, jadi akan saya coba rangkum ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke, yang pertama adalah sindrom metabolis ini sebenarnya bukan sebuah penyakit ya, tetapi ada sebuah kondisi. Jadi, Bapak-Ibu bisa perhatikan ya, jadi kondisi ini sangat banyak berhubungan dengan kondisi kita itu akan mempunyai kondisi diabetes atau juga kondisi di mana kita itu bisa terkena serangan jantung, serang dada. Jadi, kondisi ini sendiri itu akan meningkatkan ya, kemungkinan kita itu bisa terkena penyakit diabetes itu sekitar dua kali. Jadi, mempunyai chances atau kemungkinannya dua kali dibanding orang normal. Dan tentunya akan mempunyai resiko sekitar lima kali lebih tinggi ya, untuk mendapatkan serangan jantung ya, ketika kita mempunyai kondisi ini, dibanding orang yang biasa. Dan biasanya sindrom metabolis ini akan menyebabkan masalah-masalah pada pengontrolan belan badan kita ya, jadi akan membuat kita itu sudah disusah mengontrol belan badan. Yang kedua juga akan ada seperti insulin resistant, atau kita itu tidak, dibatin supaya diabetes kita itu juga agak lebih susah. Yang nomor tiga, tentunya juga akan membuat tekanan terhadap kita tinggi. Dan yang keempat adalah abnormal cholesterol itu akan membuat kita jadi rentan untuk terkena serangan jantung. When we talk about central obesity, it is describing the distribution of fat above the waistline rather than below. So, you can see a person with central obesity will be apple-shaped rather than a person with fat below the waist, where there will be a pear-shaped distribution of fat. So, the apple-shaped fatness is the unhealthy fatness compared to the pear-shaped fatness. Jadi, ini Bapak-Ibu bisa diperhatikan, ini penting sekali ya. Jadi, sering-sering orang kebunyukan itu bentuk badannya berbeda. Yang pertama itu bentuknya seperti apel. Jadi, kalau kita garis di tengah itu, kalau Bapak-Ibu lihat di diagram, itu bentuknya bunder gitu ya. Dari mulai dada sampai perut ke bawah itu agak bunder. Yang lainnya, satu lagi bentuknya per. Per itu ada buah pir. Jadi, yang bentuknya apel itu memang karena ada sindrom ini, bentuknya akan seperti apel itu dan itu dinilai lebih tidak sehat dibandingkan. Kita dapat melakukan diagnosa lebih awal. Apakah kita dapat melihat tanda-tanda adanya sindrom metabolik dalam tubuh? Bagaimana cara mendiagnosanya? Simak penjelasan Dr. Tangeng Lun berikut ini. Metabolic Syndrome. Over the years, the diagnostic criteria of Metabolic Syndrome has been changed many times. This is the latest way that we diagnose the Metabolic Syndrome. It is based on five parameters. Two of them are clinical measurements, namely the waistline and the blood pressure. Three of the other parameters are based on blood tests, namely the blood sugar, blood triglyceride level, which is the fat level in the blood, and HDL level, which is the good cholesterol level in our blood. You can see that the diagnostic criteria for waistline is different between men and women. And the same goes for HDL cholesterol. So, for men in Indonesia, they are considered to have central obesity if the waistline is higher than 90 cm. For women, that is 80 cm. For HDL, it is considered low in men if it is lower than 40 mg per deciliter. For women, less than 50 mg per deciliter. For blood pressure, any measurement above 130 over 85, blood sugar above 110 mg per deciliter, or blood triglyceride more than 150 mg per deciliter will fulfill the criteria. So, out of five criteria, if a person has any three of them, he or she can be considered to have the metabolic syndrome. Okay, jadi Bapak-Ibu sekalian ini suatu pengkajian gejala awal ya, penting sekali. Saya baca, saya kaget ya. Ternyata saya cek, di-cek semua ini. Okay, saya baca, saya terjemahkan. Jadi, yang pertama adalah bagaimana ini cara kita itu mendiagnosa sindrom metabolis ini, Bapak-Ibu ya. Jangan deg-degan ya, saya juga deg-degan ini. Yang pertama adalah sebenarnya itu cara mendiagnosanya itu agak sedikit berganti-ganti ya, apa namanya, parameternya sepanjang tahun. Karena mungkin disesuaikan sama zaman. Tapi secara garis besar adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita melihat lingkar perut. Lingkar perut kita itu berapa. Jadi, yang pertama dan kedua itu kondisi kita. Lingkar perut, yang kedua adalah tekanan darah. Dan yang tiga berikutnya itu adalah dilakukan dengan cara tes darah kita. Jadi, kalau kita bisa lihat antara wanita dan pria itu berbeda. Lingkar perut pria yang dianggap ada kemungkinan terkena sindrom metabolik ini ketika ukurannya lebih dari 90 cm, kalau di Indonesia. Atau sekitar 35 inch. Kalau kemungkinan wanita, itu sekitar di atas 80 cm, atau 31,5 inch. Jadi, untuk tekanan darah, biasanya orang yang mempunyai sindrom metabolik ini akan ada di kisaran di atas 130, dan bawahnya itu 85. Untuk gulanya, itu di atas 110. Untuk triglyceridnya, di atas 150. Dan untuk kolesterol, ini kolesterol jahat, HDL. Itu kalau untuk pria itu harus kurang dari 40. Yang wanita sedikit lebih tinggi, yaitu lebih kurang dari 50. Jadi, bisa disimpulkan, kalau kita itu punya tiga ciri-ciri dari yang disebutkan ini, berarti ada kemungkinan kita itu mempunyai sindrom. Sebagai warga negara Indonesia, kalian penasaran gak sih ada berapa banyak kasus sindrom metabolik di negara kita? Nah, setelah ini, Dr. Tengeng Loon akan menyebutkan beberapa kasus sindrom metabolik yang ada di negara kita. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, yuk buruan subscribe biar kamu gak ketinggalan info menarik dari kita. Now, how common is the metabolic syndrome in Indonesia? So, there are two recent studies that were published that reported the prevalence of the metabolic syndrome in Indonesia. The first study was published in 2019 by Dr. Hrniam Tias. And they used the Indonesian Family Life Survey data that included information from 20 provinces and people above the age of 40. Based on their study, about 21.7% of people in Indonesia have the metabolic syndrome. Now, fast forward, after COVID in 2022, Santoso used the RISCASTAS survey which included information from 26 provinces and even more people because the age group of this survey included people above 35 years old. And shockingly, the metabolic syndrome is present in 41% of people. So, you can see that maybe after COVID when people were not allowed to go out frequently, the occurrence of the metabolic syndrome has almost doubled in Indonesia after three years. Okay. Jadi, Bapak-Ibu sekarang ini perhatikan ya, Jodoh Teng memberikan sebuah analisa studi ya, yang dilakukan oleh beberapa peneliti ya, berapa banyak nih orang yang menerita sindrom metabolis di Indonesia. Ya, studi pertama itu dilakukan sebelum terjadinya COVID ya, atau di sekitar tahun 2019 oleh Henning Tias. Jadi, ini mempelajari tentang bagaimana kehidupan normal ya, keluarga di Indonesia ya. jadi dilakukan di 20 provinsi dan sekitar 27 jenis suku ya, dan dilakukan di atas umur 40 tahun. Dan hasilnya adalah sekitar 21,7% orang Indonesia itu menerita sindrom metabolis. Dan setelah itu dilakukan sebuah studi lagi ya, sebuah penelitian oleh Santoso ya, dan itu dilakukan pada 2022 atau setelah pandemi. Dan dilakukan di 26 provinsi untuk klasifikasi umur di atas 35 tahun. Dan hasilnya cukup mengagetkan ya, bahwa 41% dari masyarakat Indonesia ini ternyata menderita penyakit sindrom metabolis ya. Dan menurut Dr. Peng, itu ada kemungkinan karena waktu pandemi itu kan banyak orang nggak bisa pergi. Jadi orang nggak bisa aktivitas. Jadi ya, jadi rebahan dan makanya juga lebih banyak. Jadi mungkin sindromnya ini ini juga lebih banyak.